Intro Tantangan pendidikan saat ini adalah maraknya kasus negatif yang menimpa pelajar, baik masalah bullying, tawuran, hingga masalah narkoba. Sehingga perlu upaya khusus untuk menjaga anak-anak dari semua permasalahan tersebut. Salah satunya dilakukan Sekolah SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang melakukan upaya tindakan tegas, berupa menjaling kemitraan dengan aparat kepolisian, KPAID, hingga lembaga hukum. Tujuannya guna mencegah sedini mungkin pelajar dari terjerumus ke dalam hal negatif. Para pelajar diharapkan dapat memahami bahwa tindakan kekerasan dapat merugikan sekolah, orang tua, dan diri mereka sendiri. Bahkan tindakan semacam itu bisa berakhir pada tindakan hukum. Sekolah ini mengambil pendekatan preventif dengan gerakan anti-bullying melalui deklarasi bersama. Sehingga ke depan ada punishment jika siswa melanggar komitmen yang telah dibuat. Dengan maraknya bullying yang ramai di media sosial, untuk itu kami sekolah menyikapinya mengantisipasi dengan melakukan gerakan anti-bullying dan melakukan deklarasi. Dan kami pun mengundang KPAI, Bunda Vivi, lalu dari Peradi, peduli anak bangsa untuk memberikan edukasi terkait dengan anti-bullying, napsa, dan anti-tauran juga sekaligus. Alhamdulillah, kemarin pun pada waktu hari selasa kami sosialisasi mengenai adanya tawurah, baik bullying, narkoba, maupun yang lainnya. SMP Negeri 10 ini antusias, interaktif antara pemuli materi maupun auden itu. Husein Sadra, RCTV, Coroban